Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih bersama saya, Fatir Dan ini istri saya, Emma Welcome back again Oke guys, jadi seminggu lagi kita akan menyambut bulan suci ramadhan Nah, jadi sayang hari ini, eh hari ini hari apa? Rabu Rabu Nah, jadi Rabu depan Rabu depan ya? Bukan, hari minggu Hari minggu Hari minggu Tanggal 3 bulan 4 Nah, jadi berarti minggu ini minggu terakhir Minggu depan Minggu ini minggu terakhir Minggu ini minggu terakhir Minggu depan udah lebaran Iya, udah lebaran kuasa minggu depan Jadi macam mana nih minggu ini? Kita nak kemana? Tiba-tiba saja pengen ke bandar ya Kenapa yang ngomongin orang? Bukan, masalahnya kita nggak kemana-mana Kita di rumah aja Kita di rumah aja Setelah Enggak mau cut Kita kemana? Kita di rumah aja menikmati hidup Bekerja keras Nah, jadi kita bekerja keras di masa muda Bekerja keras Bekerja keras Tandapun nih kepada rakyat aja yang membutuhkan Nah, bagi abang dan akak yang ingin berbagi Boleh hubungi kami via via ataupun di Instagram ya Kita nanti bakal membagikan sembako ya Seperti tahun kemarinnya Dan juga nanti di bulan lamaran Insya Allah kami juga akan berbagi takjil nih Nah, kalau mau yang nyumbang boleh dari sekarang ya Ya, mungkin orang ini ada rejeki lebih gitu kan Oke, teman-teman semuanya Di video kali ini Kami berdua bakalan nge-reaksion Sebuah video yang bertajuk apanya sayang? Tajuk kali ini yaitu Berapa gaji pembantu rumah tangga di Malaysia tahun 2020? Morat atau mahal ke? Nah, ini gaji asisten rumah tangga ya Kalau di tempat kita IRT ya? ART ya Itu IRT, rumah tangga ART, asisten rumah tangga Nah, kemarinnya kita udah reaksion Gaji pekerja yang hilang Gaji pekerja yang sapu di jalanan Nah, kali ini kita bakalan reaksion Gajinya asisten rumah tangga nih Tinggal gaji adik aja yang belum direaksion Gaji adik Gak usah di reaksion Nanti dicerigain pula ya Nanti dicerigain kayak yang niklah Kayak yang itu-itu ya Nah, kita teman-teman semuanya Sebelum kita petarkan, cuplikan videonya lebih lanjut Bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatih Youtuber Dan baru menemukan channel Fatih Youtuber Jangan lupa korang padamkan dulu Subscribe Tolong jangan tulis link ini untuk subscribe Karena subscribe itu Perjum aja Oke, yuk langsung aja nih kita petarkan cuplikan videonya One, two, three Three Oke, dan selamat malam, siang, dan petang Oke, di video kali ini Saya mau membahas Gaji di Malaysia 2020 itu berapa ya Nah, ini videonya udah lama 2020 pula Nah, sekarang 2022 lebih banyak Lebih banyak lagi kan Kita tengok ada perbandingannya dari 2020 berapa Nah, seolah kan Ya, makin update pasti ya Makin banyak pasunya Ini PKI ya Ini hape jaman Iya Tapi sebelum saya membahas gaji 2020 Oke Saya mau membahas Gaji pertama kali Kerja di Malaysia Gaji pertama kali Saya pergi ke Malaysia itu Saya bekerja Semua orang Pakistan Oh, cantuk Pasistan muslim Masa pertama kali Saya menjaga budak-budak ya Itu juga budak-budak Yang bekerja dengan family Pakistan Saya menjaga budak-budak Umur Dua tahun menuju ke tiga tahun Dan yang lagi satu Umur enam tahun Nah, yang satu lagi Umur tujuh tahun ya Budak-budak ya Oke, dan tiga orang ya Saya menjaga budak-budak itu Dan itu selama Tiga tahun Tiga tahun Selama juga ya Meskipun gaji 350 Itu banyak sekali Iya, betul Tahun nih kan 2008 Terbanyak lah Dan Selepas Dua tahun Naik gaji RM400 RM400 Dan lepas itu Saya balik kampung Dan pergi ke sini lagi Yang kedua kalinya Kerja di Malaysia Saya kerja dengan orang Melayu Oh, Melayu Kerja kedua dengan orang Melayu Melayu Itu 2012 2012 Jadi masa itu balik 2011 Dan saya Hanya duduk dekat kampung Jumlah Jumlah Mulai Sebelas Dua belas Satu Dua Tiga Empat Lima Tumlah Tujuh Tujuh bulan ya Saya berada di kampung Dan saya pergi ke Malaysia lagi Saya bekerja dengan orang Melayu lagi ya Dan itu Orang Melayu Kerimban Negeri Sembilan Negeri Sembilan Wow Saya bekerja sebagai pembantu rumah Dan menjaga budak-budak lagi ya Pertama pun sama juga Saya Kerja rumah tangga Pembantu rumah Dan yang kedua kali juga Kerja sebagai pembantu rumah Dan jaga budak-budak Dan Itu Saya menjaga budak-budak Empat Wah Pagi banyak Empat Yang ketiga sudah besar Sudah besar Yang satu Darjah Empat Masa itu saya Adikas Yang Masa itu saya masuk Kerja dengan Orang Negeri Sembilan Dengan Orang Seremban Itu Budak yang kecil itu Darjah Empat ya Dan yang lain-lain Yang pertama itu Tingkatan Tingkatan Enam Yang pertama itu Tingkatan Enam Menuju ke Universiti Udah gede Udah besarlah Yang kedua Masih tingkatan Satu Dan yang Ketiga itu Masih sekolah Darjah Enam Dan yang satunya itu Tadi Tingkatan Darjah Yang satunya Darjah Empat So Saya hanya Menjaga Budak-budak Yang dua ini Gajik-gajik Ya lah Yang kedua Apa ini jaga lagi Saya Menjaga Budak-budak Mengemas Kemah Oh Sandor Kemah Kemah Gajinya Rp600 Rp100 Rp12 Dan saya Masuk Yang ke Nomor Dua Majikan Ini Orang Melayu Itu Gajinya Rp600 Rp600 Oke Yang nomor Tiga ini Saya Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Lagi Ataupun Rumah Tangga Dan Saya Bekerja Dengan Family Orang Tantan Dan Johor Memas Rumah Dan Memasak Memasak Sebab Sudah 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 Memang Saya Mencari Tidak Menjaga Budha-Budha Ya Dan Alhamdulillah Terkabul Ya Keinginan Saya Dan Dan Majikan Pun Cukup Baik Yang pertama Yang kedua Cukup Baik Dan Yang sekarang Pun Lebih Cukup Baik Alhamdulillah Beruntun Berkembangan Baik Ya Yang Masuk Kesini Yang 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 Nomor Tiga Gaji Majikan 2015 Aparatus Makin Naik Ya Ini Peribadanya Dari Tadi 2008 250 Ringgit Siap Tuna 2012 600 Ringgit 2015 Aperatus Ringgit Hati Makin Tau Makin Naik Gajinya Iyalah Makin Naik Dan Apa Namanya Pekerjaannya Pun Tidak Nambah Masalahnya Biasa Dan Dapat Orang Baik Apalagi Tadi Akak Ini Yang Terakhir Tadi Yang 2012 2015 Akak Ini Dapat Pekerjaan Tidak Jaga Budak Budak Lagi Cuma Memasak Dan Kemas Rumah Wow Bez Sudah Mulai Menai Yang Ya 800 Dan Sekarang Lepas Itu 2000 2008 Sampai Lupa Akak Masa Itu Gaji Pertama Kali Gaji Saya 800 Ringgit Dan Lepas Itu Sudah Dua Tahun Naik 1000 Dan Sekarang Gaji Saya Sudah Naik Juga Menjadi Dan Gaji Saya 2020 Alhamdulillah Sudah Naik Lagi Menjadi 1100 Wow 1100 Ringgit Ini Ada Keterangannya Pertama Kemalai Sehat Gaji 350 Kemudian Naik Selepas Dua Tahun 400 Ringgit Kemudian Kedua Pada Tahun 2012 Naik 600 Ketiga Pada 2015 Gaji 800 Naik Pertama 800 Naik Dua Tahun 1000 Kemudian Naik Lagi 1100 Di 2020 Sekarang 2200 2022 Mungkin Naik Lagi 1200 Nah Komentar Di bawah Guys Berapa Gaji IRT ART Ibu Rumah Tangga Asister Rumah Tangga Nah Jadi Bagi Korang Cuma Kalau Tahu Berapa Sekarang Tahun 2022 Berapa Harga Gaji Harga Gaji Gaji Berapa Gaji Dari Pengurus Rumah Tangga Komentar Di bawah Guys Oke Yuk Kita Nonton Lagi 400 Yang Pertama Dan Lepas Yang Kedua Majikan Gaji 600 Ya Tetap Dan Yang Nomor Tiga Itu Gaji Yang Pertama Masuk 800 Dan Sudah Dua Tahun Naik Lagi Semuanya Saya Free Di Sini Alhamdulillah Gaji 2020 Sudah Naik Alhamdulillah Itu Cukup Bahagia Saya Mula Gaji 350 Mula Masa 2008 Gaji Gaji 350 Bayangkan Ya Teman Teman Dulu Masa pun Gaji Kecil Itu Sudah Banyak Sekarang Tambah Naik Lagi 400 Dan Naik Lagi 600 Dan Naik Lagi 800 Dan Naik Lagi 1000 Dan Naik 100 Itulah Pengalaman Saya Bekerja Di Malaysia Ya Udah Abis Jadi Di Tempat Kita Gitu Juga Gak 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 Berapa Kali Pernah Adik Kerja Sama Orang Kali Sekali Berapa Kali Oh iya Naik Tiap Dua Tahun Sekali Tapi Gak Gitu Juga 200 Misalkan Gajib Nama Kita 1 200 200 Kemudian Naik 200 6 Bulan Sekali Berarti Tergantung Tempat Kerjanya Tempat Kerja Dan Itu Nain Gak Banyak Paling 200 000 Gitu Pokoknya Ada Penaikan Sesuai Kinerja Kita Ya Betul Kalau Misalkan Kita Bahas Masalah Uang Kalau 1 Juta Ringgit Sama 1 Juta Rupiah Gimana Kalau 1 Juta Ringgit Itu Tau Berapa Harganya Milyar Bebas Jutawan Makanya Lah Misalkan Jadi Jutawan Kalau Orang Karena Jadi Jutawan Jadi Milyarder That Itulah Perbedaannya Kalau Di tempat Jadi Jutawan melingkar pagar Pak Umar Pak Uthman Pali Oke bagaimana nih orang nak kerja di Malaysia ke atau nak kerja di negara lain itu terserah dari kalian semua mungkin pada mau buka usaha sendiri jadi kalau menurut saya lebih baik kita buka usaha sendiri jadilah pengusaha yang sukses tapi itu perlu modal juga yang mungkin pada mau cari modal dulu nih jadi harus bekerja keluar dulu nanti pulangnya bisa usaha boleh juga pokoknya pokoknya kita harus berhemat ataupun berjimat ya berjimat itu bahasa Malaysia kita harus berjimat dalam menabung ya supaya untuk kita bisa buka usaha kita sendiri betul-betul Oke teman-teman semuanya terima kasih banyak buat orang semuanya sudah nonton video kami berdua ini sampai habis dan satu pesan saya buat orang anak muda habiskan jatah-jatah kalian selagi kalian masih muda usaha patir bye